Pemisah bayi kembar siam asal Ponorogo, Jawa Timur berhasil dipisahkan melalui operasi darurat yang dilakukan di gedung bedah rumah sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Kondisi bayi Fania dan bayi Fenia stabil dan saat ini masih menjalani pemulihan pasca operasi. Operasi pemisahan bayi kembar siam Fania Akiya Putri Aurora dan Fenia Aki Putri Aurora berlangsung lancar di rumah sakit umum Dr. Sutomo, Surabaya. Selasa malam, tim dokter melakukan operasi pemisahan secara darurat karena kondisi kedua bayi saat itu sempat kritis. Sedikitnya 50 dokter ikut dalam operasi pemisahan yang berlangsung selama 6 jam itu. Di antaranya dokter anestesi, dokter bedah anak, dokter bedah plastik, dan bedah torak. Tim dokter terus memantau kondisi perkembangan jantung kedua bayi pasca operasi. Kini dokter fokus pada kondisi bayi Fenia karena memiliki kelainan sistem pembuluh darah di jantung dan livernya. Tentunya kami akan memantau terus dalam masa transisi atau masa kritisnya. Setelah tentunya Fenia ada bermacam-macam masalah, ada kelainan jantung itu lebih lama masa kritisnya. Sebelumnya bayi kembar siang, Fenia Aki Putri Aurora dan Fenia Aki Putri Aurora mengalami dempet perut dan dada. Usai menjalani operasi pemisahan, kondisi kedua bayi stabil dan tengah menjalani fase pemulihan di ruang ICU gedung bedah terpadu, RSU Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Zainal Azhari, TV One mengabarkan.